Assalamualaikum, ya guys di video kali ini saya Faisal Vip akan sharing bagaimana cara untuk melakukan perekaman layar atau screen recorder di api vivo y22, vivo y35, y21t, y33t, dan vivo t1 Oke guys langsung aja kita ke tutorialnya, jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Nah nanti saya akan coba ya melakukan perekaman layar dengan suara saya juga ikut rekam dan suara dari sistem api yang juga ikut rekam Nah disini kita tanpa aplikasi tambahan, kita buka aja pusat kontrol pada hp vivo kita Nah selanjutnya disini kita buka lagi, nah jadi ini dia pusat kontrol pada hp kita, kita cari ikon perekaman layarnya Oke kita geser lagi, nah ini dia ada ikon perekaman layar, disini kita setting dulu ya Kita sentuh dan kita tahan aja seperti ini Nah selanjutnya disini terdapat beberapa settingan, disini ada rekam suara Nah disini kita bisa memilih ya ada tiga opsi, nah disini saya akan pilih yang opsi ketiga aja suara audio dan microphone system Jadi ini fungsinya apabila kita bersuara dan ada suara dari sistem apinya maka dia ikut rekam dalam hasil rekaman layarnya Disini ada kualitas gambarnya kita bisa milih Nah disini ada juga opsi perekaman sedang berlangsung jangan diganggu Oke sekarang kita akan melakukan perekaman layar Nah disini kita melalui pusat kontrol, kita tinggal klik aja sekali gitu Nah ini untuk awal memang ada seperti ini ya guys persyaratan, kita klik setuju Nah kita klik mulai perekaman layar Nah biasanya dia tanpa kita masuk ya, sekali lagi saya coba ya guys Nah dia biasanya seperti ini guys Nah seperti ini Nah dia langsung ya guys tanpa masuk ke bagian menu settingan tadi Nah sekarang kita sudah berada di perekaman layar HP Vivo Nah disini saya akan coba membuka aplikasi Google, kita akan coba scroll-scroll Oke disini saya klik lain kali aja Nah disini dia sudah login akun Google nya Nah jadi ini sedikit lelet ya guys, karena saya baru reset tadi HP nya Nah jadi kita lihat nanti ya, apakah hasil rekaman layarnya patah-patah atau tidak Nah disini dia seperti ada sentuhan ya guys Nah jadi apabila kita menyentuh dia ada jejaknya Kalian bisa lihat ya Oke kita akan coba ya membuka aplikasi YouTube Kita akan lihat apakah suara dari aplikasi YouTube nya ikut rekam atau tidak Nah jadi dia ini lama guys loadingnya, karena memang baru saya reset tadi Nah kita akan coba membuka short Nah cukup sekian ya guys, kita coba lihat hasilnya Disini kita akhiri, kita klik ini Selanjutnya kita klik icon stop ini Nah file disimpan Oke untuk mengecek filenya, kita buka album aja Nah selanjutnya kita buka bagian album Nah disini dia, kita bisa lihat Nah di bagian video ini Nah ini adalah hasil rekaman layar yang baru aja kita lakukan tadi Nah kita bisa lihat ya guys disini icon perekaman layarnya tidak ikut rekam ya Nah kita bisa lihat ya guys disini icon perekaman layarnya tidak ikut rekam ya Nah selanjutnya guys, nah jadi apabila kita menentu dia ada di jam ya Kalian bisa lihat ya Oke kita akan coba ya membuka aplikasi YouTube Kita akan lihat Kita akan coba membuka short Nah jadi itulah dia guys hasil perekaman layarnya Kita bisa lihat tadi ya suara saya dan juga suara sistem HPnya ikut rekam Oke guys semoga tutorial ini bermanfaat untuk kita semuanya Jangan lupa juga untuk klik like di video ini dan klik subscribe di channel ini Terima kasih